Kabar rumah gadang milik Dorce Gamalama yang dijual anak angkat jadi sorotan publik. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya pembeli rumah warisan Dorce Gamalama itu. Sempat beredar kabar jika yang membeli rumah tersebut adalah Raffi Ahmad. Dua tahun kepergian Dorce Gamalama, salah satu warisannya yakni rumah gadang dikabarkan telah dijual. Sebelumnya rumah gadang itu menjadi spot favorit para sahabatnya untuk kumpul-kumpul. Namun, keinginan Dorce semasa hidup itu tampaknya tak akan terlaksana. Pasalnya rumah gadang kesayangan Dorce itu sudah dijual oleh anak-anak angkat Dorce. Padahal sebelum meninggal dunia, Dorce sempat terpikir untuk membangun museum di rumah gadang miliknya. Kabar dijualnya rumah gadang peninggalan Dorce Gamalama, dibenarkan oleh kakak kandung Dorce, Erlita. Erlita mengatakan bahwa anak-anak angkat Dorce telah menjual rumah gadang yang berlokasi di Jati Bening, Bekasi. Udah, udah dijualkan sama anak angkatnya, kata Erlita dikutip dari Youtube status selebritis. Udah dijual dibagi dua, lanjutnya. Lebih lanjut Erlita yang mengaku belum mendapat bagian dari penjualan rumah itu, mengungkap harga jual rumah yang dulu sempat ditaksir mencapai miliaran. Katanya si herpi 430 juta, ujar Erlita. Mengenai keputusan dijualnya rumah itu dengan harga jauh dari perkiraan sebelumnya, Erlita tak mau ikut campur. Bunda sih orangnya enggak mau ribet, terserah dah lo mau ngapain kek, intinya gitu aja, ucap Erlita. Terserah mau dijual, terserah, yang penting bunda enggak mau ribet, enggak mau ribut, capek, imbuhnya. Erlita juga membantah kabar yang mengatakan rumah itu dibeli oleh presenter Rafi Ahmad. Sepengetahuan dia, rumah Dorce dibeli oleh tetangga mereka juga. Enggak ah, orang dekat rumah, orang padang juga yang beli, ungkap Erlita. Dia suka bangunannya, sama kata dia enggak bakal dijual, lanjutnya. Sebagai informasi, rumah Dorce itu memiliki kesan tradisional yang kuat dengan bentuk dan ornamen khas rumah Minangkabau. Warna merah dan emas mendominasi rumah dengan atap berbentuk rumah gadang itu. Tak hanya bagian luar saja yang unik, di bagian dalam rumah juga tetap mempertahankan kesan tradisionalnya dengan dominasi warna coklat dari penggunaan material kayu. Hingga interior yang dipilih, seperti lampu dan hiasan dinding untuk mendukung kesan vintage. Dorce meninggal dunia pada 16 Februari 2022 karena COVID-19. Saat keluarga sibuk rebutan warisan, hal tak terduga malah terjadi di makam Dorce Gamalama. Bikin pilu, kini muncul kabar jika makam Dorce Gamalama ambles. Makam Dorce Gamalama dikabarkan ambles, kondisi tanah di beberapa sisi turun ke permukaan tanah. Mengetahui hal tersebut, para warga yang ada di sekitar makam pun merasa sedih. Warga sekitar merasa miris melihat kondisi makam Dorce Gamalama yang dinilai tidak terurus. Apalagi dengan kabar keluarga hanya sibuk mengurus pembagian warisan. Padahal hal tersebut bisa membuat arwah Dorce Gamalama menjadi sedih. Seorang warga bernama Uci mengatakan kemungkinan hujan lebat membuat makam Dorce Gamalama ambles. Lebih lanjut, Uci menyebutkan kondisi ini terjadi karena hujan beberapa waktu lalu. Tidak sampai situ saja, saudara kandung mendiang Dorce Gamalama. Elita muncul ke publik dan mengaku jika mereka geretan pada ulah anak-anak angkat almarhum. Erlita bahkan mengaku jika ia tak segan ingin membongkar makam Dorce untuk melakukan tes DNA sebagai bukti jika ia benar-benar saudara kandung almarhum. Hal ini sebagai buntut panjang dari polemik harta warisan peninggalan Dorce yang masih menjadi perebutan antara keluarga kandung dan juga anak-anak angkatnya. Dalam sebuah tayangan podcast, Elita mengungkap jika ia pernah diragukan sebagai ahli waris. Saking geramnya, ia bahkan rela untuk melakukan tes DNA.